Nah, ini adalah varian Isabella ya, ini pucuknya sangat aktif ya, jadi kita akan sambung pucuk, dan ini adalah bukti sambung pucuk ya, ini usia 1 bulan, nah ini sambungannya, ya, sambung pucuk menggunakan tunas air, ini sudah sangat tinggi ya, sudah 1 meter lebih dari sambungan, bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar Sobat Galing semuanya, semoga selalu sehat walafiat ya, dilancarkan setiap urusannya, dilancarkan rizkinya, dan semoga kita semua selalu ada dalam hidupan Allah SWT, amin. Berjumpa kembali bersama saya di channel Galing Grab ya Sobat, nah, jadi pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing ya, atau praktek, cara sambung pucuk ya, sambung pucuk menggunakan tunas air, Jadi, sambung pucuk itu menurut saya adalah metode yang paling cepat ya, dalam membuat bibit anggur, ini adalah pohon varian Isabella ya, Isabella, cutting Isabella, ini akarnya sudah banyak ya, Alhamdulillah, Ini juga batangnya, ini juga sudah agak tua, ini seperti sini, ya, dan kita akan sambung pucuk menggunakan tunas air ya, dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama adalah, pastinya ini gunting, ya, gunting untuk memangkas entres, kemudian para film, Untuk membalut bekas sayatan, atau membalut luka ya, si entres, dan si rootstock, dan kemudian yang ketiga adalah, ini, silet, ya, kita akan cari dulu, entres mana yang sekiranya bagus ya, kita langsung pangkas, oh iya, sebelum melakukan sambung pucuk, Jadi, diusahakan, ini medianya disiram terlebih dahulu, ini sudah saya siram kurang lebih 2 hari yang lalu ya, jadi medianya tidak, tidak basah ya, tidak becek, tidak kering juga, ini lembab medianya, supaya nanti, untuk proses penyambungannya ini, sambungannya tidak busuk ya, atau kering, Oke, kita sekarang akan cari bahan entresnya Nah, kita akan cari dulu, ini adalah pohon varian oscar ya, ini sudah pembentukan cabang tersier, ini disini, disini sih ada, ini ada, ini bisa nih, ini bisa kita gunakan ya, ini tunas airnya sudah tumbuh sedikit, Jadi, nanti kita tinggal sambung ya, insya Allah nanti akan cepat juga pertumbuhannya, dan di atas sana juga ada, disitu juga ada, tuh, itu varian harol ya, jadi kita akan ambil yang, mana ya, kita akan ambil oscar saja lah ya, Karena konon katanya, waktu itu, kalau varian oscar di crafting itu susah, jadi kita akan ambil entres, yang varian oscar, sekalian ini kan, sudah, ujung ketemu ujung, jadi sekalian kita excel break ya, kita ambil disini, Bismillahirrahmanirrahim, Nah, ini calon entresnya, eh, calon entres, ini entres sudah kita dapatkan ya, nah, ini seperti ini, biasanya saya menggunakan, jadi dia sudah tumbuh sedikit ya, kalau yang ini, yang atasnya ini terlalu kecil, jadi kita akan gunakan yang bawahnya saja ya, sahabat, kita potong disini, Nah, kita potong, kemudian kita rapikan, Kita rapikan sedikit lagi, seperti ini, Kemudian, tinggal kita balut, menggunakan, para film ya, Untuk, untuk menjaga, supaya tidak, eh, entresnya tidak kering ya, Seperti ini, Sama halnya seperti kita melakukan grafting ya, hanya saja ini, tunas airnya tidak kita tutup ya, Kita tutup tunas batnya saja, Ini agak sulit, Ini agak sulit, Bisa kita lewati sedikit, Nah, seperti ini, Nah, jadi nanti kalau setelah sambungannya berhasil, Jadi dia akan meneruskan pertumbuhannya ya, Nah, itulah kenapa saya menggunakan para film, Karena para film ini mudah sekali untuk pecah ya, sahabat, Jadi kita tidak perlu repot-repot, Kalau membuka plastiknya, Nanti juga dia akan pecah dengan sendirinya, Sudah, kita tekan sedikit, Nah, seperti ini, Kemudian kita akan ambil yang mana ya, Sebentar, Ini kan di bawahnya sudah ada 2 daun, Jadi kita akan buang yang atasnya, Kita buang, Kita akan gunakan yang ini, Jadi ini, Batangnya itu tidak, Terlalu tua, Tidak terlalu mudah juga ya, Ini juga sama, Ini juga tidak terlalu mudah dan tidak terlalu tua juga, Karena ini memang sudah agak keras ya, Kemudian kita sayat, Membentuk huruf V, Yang salah menggunakan silat enak ya, Tajem, Sayatnya boleh, Berapa kali saja, Asal rapih ya, Syukur-syukur kalau bisa, Satu kali sayat langsung rapih, Itu lebih bagus, Kita rapihkan, Kita lihat dulu, Yang kurang bagus, Yang kurang presisi, Kita rapihkan lagi, Nah, seperti ini, Ya, Kemudian tinggal kita belah, Kita belah bagian rootstocknya, Kita belah bagian rootstocknya, Ya, cukup, Kita kira-kira saja, Tinggal kita masukkan, Nah, ini harus hati-hati, Kita pilih, Syukur-syukur kalau, Ukurannya, Entres sama, Batang rootstocknya itu sama ya, Jadi kita tidak perlu repot-repot, Memilih mana yang harus kita rapihkan sisinya, Seperti ini sobat, Terus, Tinggal kita balut lagi, Menggunakan para film, Kita balut, Perlahan-lahan ya, Sedikit dikencangkan, Tapi jangan terlalu kencang ya, Sepertinya nanti malah, Semuanya itu berubah, Seperti ini sobat, Sangat mudah bukan, Selesai, Dan kita akan perlihatkan, Contoh yang sudah jadinya ya, Ini cukup begini saja, Ini jangan disiram dulu ya, Kita biarkan dulu beberapa hari, Paling kalau kita cek dulu medianya ya, Kalau mau disiram, Masih lembab, Atau, Sudah kering ya, Kalau masih lembab, Kita biarkan saja dulu, Kita simpan di tempat yang teduh, Kalau misalkan mengering, Kita kasih saja sedikit ya, Supaya lembab saja medianya, Jangan terlalu banyak, Karena dikhawatirkan, Nanti semuanya, Malah akan busuk ya, Seperti itu sobat, Nah, Dan ini adalah contoh yang sudah jadi ya sobat, Nah, Jadi ini adalah dulunya, Itu pohonnya fresh ya, Dan dia tumbuhnya itu dari bawah lagi, Dari rootstocknya ya, Dan ini rootstocknya, Sepertinya ini varian Redmaster, Dia tumbuh lagi dari rootstock, Kemudian saya tinggikan dulu, Nah, ini sambungannya, Nah, ini sambungannya usia 1 bulan yang lalu ya, Pas saya pulang kampung, Saya sambung, Dan ini sekarang sudah tinggi ya, Nah, tingginya sudah, 1 meter lebih, Dari sambungan, Dan pojoknya juga sangat aktif ya, Alhamdulillah, Ini usia sambungan 1 bulan ya, Kalau dari grafting, Mungkin grafting dari itu nasbat, Mungkin tidak akan setinggi ini, Jadi ini sangat rekomendasi, Untuk dicoba ya, Dalam, Pembelajaran untuk memperbanyak pohon nanggur, Dengan secara cepat ya, Ini 1 bulan kurang lebih, Ini sudah hampir 2 meter, Kalau dari bawah ya, Ini sambungannya, Dan masih ada 1 lagi, Nanti saya akan perlihatkan ya, Nah, Kalau yang ini, Ini beda, Ini 1 pohon, Jadi dia ini tumbuh lagi dari bawah, Dari rootstock, Dia tumbuh lagi, Tunas, Dan ini tunas yang atasnya ya, Ini saya menggunakan 2 cara, Yang ini saya menggunakan entres, Dengan mata bat ya, Ini varian harol, Ini varian harol, Ini usia kurang lebih 3 mingguan, Ini varian harol, Dan satunya lagi, Ini adalah varian, Oscar sama, Nah, Disini saya melihatkan, Nah ini menggunakan tunas air ya, Bisa dilihat ini, Tunas batnya masih ada, Nah, Masih terlihat jelas, Dan ini nyambungnya bareng, Jadi ini tingginya hampir sama ya, Karena mungkin nutrisinya terbagi juga, Tapi kalau bisa dilihat tinggi, Lebih tinggi yang Oscar ini, Ini varian harol dari tunas bat, Seperti ini, Ini tunas bat, Ini dari tunas air, Seperti yang, Tadi kita lakukan ya, Nah, Bagi yang mau mencoba, Ini sangat direkomendasikan ya, Sangat cepat pertumbuhannya, Dan semoga berhasil, Nah, Oke sobat, Mungkin sekian dulu ya, Video dari saya, Kurang lebihnya saya mohon maaf, Dan terima kasih yang sudah menonton, Dan selalu setia, Menyaksikan channel channel, Eh, video-video di channel saya, Yang tidak jelas, Saya ucapkan terima kasih, Dan, Jangan lupa like, Comment, share, And subscribe, Agar saya semakin semangat, Untuk membuat video-video lainnya, Jaga selalu kesehatan, Dan saya tutup, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam pengangguran, Selamat menikmati, Selamat menikmati, Selamat menikmati, Selamat menikmati,